Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang psikolog klinis anak dan kemaja dan kami akan membahas tentang bagaimana cara melatih kesabaran kita sebagai orang tua dalam menghadapi perilaku anak-anak kita. Ketika orang tua sering memarahi anak, ketika anak tidak dekat sama orang tua, dia punya kesalahan. Kira-kira dia sembunyiin, dia nggak ngaku, dia membela diri, atau dia dengan open, dia terang-terangan, iya ma aku begini, gimana ya? Pasti yang pertama, karena saking seringnya dimarahin, akhirnya apa? Akhirnya ketika kita mau mengajarkan hal-hal yang baik ke anak, itu sudah nggak masuk lagi. Mental semua. Sama kan, dengan suami juga gitu, kalau suami kebanyakan ngomel, dia udah mau ngajarin yang baru lagi, kita udah nganggap, aduh ini tukang ngomel, udah pusing, udah nggak mau didengerin, pergi aja deh, nggak usah didengerin. Sama, itu akan terjadi. Jadi kalau Anda mau punya relasi yang enak dengan anak, mau anak dengerin Anda, Anda pikirin, saya mau punya bos yang kayak apa ya, supaya saya happy dengan itu. Saya mau punya suami yang kayak apa ya, supaya saya happy dengerin suami saya. Itu yang harus Anda lakukan ke anak. Dan sudah sadar ya, betapa jeleknya si marah-marah ini kalau nggak sabar ya, sadar ya. Karena saya masuk ke bagian janjinya, janjinya saya nih. Kalau udah sadar, berarti sekarang udah komit. Oke, saya mau berubah, saya harus stop marah-marah, saya harus sabar. Tapi kan nggak gampang, Bu. Bener nggak gampang. Waktu pertama belajar mobil, gampang nggak? Sangat susah banget. Nggak bisa, dari nol ya. Nabrak ini, nabrak kanan, mesin mati, apalagi kalau bukan meter ya. Manual itu, gopohnya belum ya, jadi paniknya belum. Sekarang saya kasih tahu gini ya, saya suruh Anda bayangkan. Bisa nggak Anda nyetir mobil kalau Anda cuma bawa mobilnya ketika mau pergi aja? Nggak bisa. Tiba-tiba terus Anda jadi bisa nyetir mobil, nggak mungkin ya. Menyetir mobil adalah skill yang perlu latihan. Sabar juga adalah skill perlu latihan. Dulu, waktu setir mobil, belajar setir mobil, kita pakai waktu ya, jadwal kan. Rutin. Seminggu dua kali. Seminggu tiga kali. Akhirnya kita bisa. Sama, belajar sabar juga gitu. Harus diniatkan, dirutinkan, setiap hari ada waktunya Anda atur Anda belajar sabar. Maksudnya gimana, Bu? Gini deh, pagi-pagi, pagi-pagi Anda udah komit dulu nih. Saya mau belajar sabar nih hari ini. Saya mau less sabar 30 menit. Anda set timer misalnya. Jam sembilan, Anda set timer di mana? Misalnya Anda tahu nih, kondisi-kondisi ini kondisi yang cukup hektik di rumah, tapi nggak hektik parah gitu ya. Yang kadang-kadang sabar saya suka loss. Tapi kayaknya masih bisa nih kalau dilatih untuk ditahan. Itu seperti belajar nyetir mobil, kita cari jalannya agak rame. Kalau Anda latihan setir mobil di parkiran terus kan juga nggak bakal bisa-bisa ya. Kita nggak bisa ke jalanan kan, nyari amannya terus, enaknya terus kan nggak bisa. Jadi cari jalanan yang ada mobilnya, tapi nggak terlalu rame. Kita nggak mungkin belajar setir mobil di jalan tol gitu, nggak mungkin. Jadi cari waktunya di mana Anda kayaknya kesabarannya bisa diuji, tapi masih bisa dilatih. Di situ Anda set alarm timer. Saya mau belajar sabar di jam segini. Nah, setelah itu Anda boleh itu pakai tempelan-tempelan. I can be patient misalnya. Buat pengingat. Setelah itu ketika Anda mau marah, hal paling simple yang harus dilakukan adalah tarik nafas di jam itu. Setiap kali mau marah, latihan tarik nafas. Sepuluh kali. Sepuluh kali begitu. Lama-lama lebih ini nggak kira-kira? Lebih ketika di luar jam yang ngeles, ketika anak bikin kita marah, lebih refleks nggak kita untuk tarik nafas? Iya. Jadi lebih refleks. Jadi kuncinya latihan. Harus latihan, diniatkan latihan, diseringkan latihan, lama-lama jadi bisa. Dan jangan set ekspektasi tinggi. Begitu hari ini masih marah-marah juga, berarti saya gagal nih. Enggak. Kan nggak gitu. Kadang-kadang orang yang udah bisa setir mobil juga adalah satu-dua kali nabraknya ya, waktu awal-awal sampai sekarang jadi jago balap. Ya namanya juga latihan. Ini kan skills. Ya kira-kira begitu ya, Budwora. Mogap-mogap. Berguna ya ini tipsnya. Jadi maksud saya tuh kebanyakan, kalau yang saya temuin, pastinya emosinya karena kita di rumah kok, aduh anak ini kok nggak mau belajar. Semua kan kaitannya gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, caranya bisa sabar. Tadi kan caranya sabar secara umum. Tekniknya adalah tarik nafas. Caranya kita bisa sabar yang related dengan sekolah anak. Jadi tipsnya ada tiga. Yang pertama, ganti dulu targetnya Anda. Targetnya kita sekarang ini bukan lagi supaya anak nilainya bagus. Sadar nggak sadar, kondisi school from home adalah kondisi sekolah yang tidak ideal. Betul? Gurunya anak-anak aja nggak ideal. Biasanya gurunya ngajarnya dua jam, sekarang cuma 45 menit. Itu pun via Zoom. Gurunya aja dulu kalau ngerangin nggak pakai putus-putus, sekarang kadang-kadang ngerap karena koneksi. Terus kemudian dulu gurunya mereka itu sama. Yaitu yang ada di sekolah dengan materi yang peralatannya yang sama lah, seragam. Sekarang gurunya aja udah lain-lain. Gurunya yang di rumah ini alias mamahnya, ada yang pintar ngerangin, ada yang enggak. Ada yang punya waktu ngajarin, ada yang enggak. Ada yang peralatannya di rumah lengkap, mainannya lengkap untuk bantu jelasin, ada yang enggak. Ada yang mamahnya gap tech, ada yang enggak. Jadi dari segi kualitas tenaga pengajarnya aja udah beda-beda. Udah tidak ideal. Jam belajar udah nggak ideal. Cara belajar ini mata dibikin capek, liat zoom, itu udah nggak ideal. Jadi jangan punya target, anak nilainya nilai ideal. PR-nya harus bagus, ulangannya harus bagus, kan nggak bisa. Jadi turunkan dulu itu targetnya. Targetnya kita sekarang bukan anak bisa menguasai seluruh pelajaran. Ini national urgen menurut saya. Targetnya adalah jangan sampai anak-anak kita kehilangan semangat belajar. Itu dulu. Gara-gara Anda musingin nilai tulisannya harus bagus, proyeknya harus kelar, presentasinya harus dua halaman, powerpointnya harus bagus. Tapi anak jadi males lihat pelajaran. Anak kalau belajar jadi uring-uringan. Nah ini kan bahaya. Nanti nggak tahu, nanti waktu udah bisa balik lagi ke sekolah, dia lihat sekolah itu seperti apa, udah sebel, udah enek kali jangan-jangan. Jangan sampai Anda berperan mematikan motivasi belajar yang memang sekarang udah pasti turun. Gara-gara corona itu udah pasti. Anak-anak itu demotivasi itu sudah umum sekali. Problem umum. Yang kedua, turunkan ekspektasi. Waktu mau ngajarin anak, ekspektasinya jangan dia harus ngerti. Ya, ekspektasinya adalah selama 10 menit dia antusias belajar. Itu dulu. Masalah ngerti-nggak ngerti kan prosesinya tiap anak lain-lain. Cara neranginnya guru orang tua juga lain-lain. Kalau orang tua neranginnya enak, anak klik sama anak 10 menit dia ngerti. Tapi kalau orang tuanya neranginnya nggak enak. Kayak saya jujur. Saya kalau nerangin matematika ke anak, logika matematika itu pintaran suami saya. Jadi saya over ke dia. Karena kalau diterangin saya, anak saya setengah jam nggak keren-keren belajarnya. Sama suami saya 10 menit ngerti. Karena kualitas pengajar. Jadi ekspektasinya diturunin deh. Ketika anak kita sudah kelihatan dia mau belajar. Dia ada motivasi belajar. Dia happy waktu diajak belajar. Dia nggak main-main, dia nggak mikirin game. Dia fokus, dia berusaha fokus. Dipuji dulu. Iya, dipuji dong. Mama lihat kamu sudah berusaha. Good. Ini masih kesusahan ya. Yaudah nggak apa-apa. Kalau kecapean, di-stop. Ingat Anda juga kalau kecapean nggak bakal bisa kan dipusur paksa terus. Nah, kemudian yang ketiga adalah, jangan gini, jangan, tadi balik lagi ya, jangan ideal-ideal. Kalau memang perlu les tambahan, kalau memang perlu panggil orang untuk bantu Anda, ya, ya, panggil. Kalau memang perlu guru les, panggil. Perlu ada extra time untuk ada yang dipanggil ke rumah atau ada zoom tambahan, ya, monggo gitu. Supaya apa? Anda terbantu. Tapi yang overall, yang paling penting adalah, turunkan ekspektasi Anda. Dan ingat target Anda bukan nilai, tapi target Anda, anak Anda nggak jadi benci sampai namanya sekolah. Karena masih panjang nih perjalanan sekolahnya dia, loh ya. Nggak cuma corona selesai, terus urusan Anda selesai. Nggak, udah-udah benci belajar, gara-gara Anda, PR-nya Anda susah banget. Bu, maaf, Bu. Tapi kadang itu dikeluhkan seperti ini, loh, Bu. Misalnya contohnya anak saya aja, ya, nggak jauh-jauh, ya. Itu kata-kata kan anak saya usianya 4 tahun, soalnya, ya. Usia-usia segitu kan, pasti dia tuh pasti bilang gini, ayo belajar. Kebetulan anak saya ini saya cutikan. Jadi saya yang jadi miss killernya, gitu, ya. Nah, saya cutikan itu. Nah, saya cutikan, ayo, mau saya buat rutin, gitu, loh, Bu. Misalnya kayak belajar, man, paki, ayo kita kayak sekolah, kayak gitu, misalnya, ya. Nah, dia selalu bilang, anak-anak yang lain juga saya tanyain juga sama. Alasannya tuh, dramanya tuh udah kayak drama Korea, gitu. Capek lah, selalu gitu, baru mau mulai. Aduh, capek, nggak kuat. Nah, itu kadang yang bikin gimana, ya. Jadi, kita tuh kadang nggak mau ekspetasi. Cuma kadang, gimana kalau nggak rutin, tuh, Bu. Kan bisa lupa, menurut kita tuh, gitu, loh. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan, semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih.